Kepala BNPB meninjau tintik terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan ke salah satu kecamatan terdalam dengan akses terbatas. Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Rifkin Afis dan juru kamera Yahdin Syafrizal di kecamatan Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat. Ya Pak Mirsa, saat ini Metro TV sedang bersama dengan BNPB untuk meninjau salah satu titik terdampak dari bencana banjir banjir dan tanah longsor pergerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan baru saja Kepala BNPB Bapak Suharyanto melakukan peninjauan ke salah satu posko yang berada di Kabupaten Sukabumi. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil peninjauan tersebut, langsung kita tanyakan kepada Bapak Kepala BNPB. Oke, Pak bisa dijelaskan bagaimana hasil peninjauan posko hari ini, Pak? Jadi ini bencananya tanah longsor ya. Tadi penjelasan dari Pak Kepala Desa, Kampung Suradita ini sekitar 240 rumah yang terkena longsor, 80 persennya kelihatannya rusak berat ya, nggak bisa dipakai lagi. Ada 20 persen juga rusak sedang gitu. Ini mereka mengungsi di ESD Darurat ya, tadi kita pastikan kebutuhan logistik dasarnya sih terpenuhi ya. Negara hadir memberikan perhatian pada mereka semua. Dan tadi saya berdialog langsung. Jadi para pengungsi itu bertanya gitu. Kita ini dikumpulkan di sini, dikasih makan, habis itu sampai kapan dan mau apa gitu. Makanya begitu kita jelaskan bahwa mereka ini tidak selamanya di tempat pengungsian. Segera saja kalau yang punya saudara, punya keluarga, sementara menumpang di saudara dan keluarganya. Karena kalau lihat konturnya kan nggak mungkin di sini dipasang tenda-tenda untuk pengungsi itu nggak mungkin gitu. Cuacanya juga sangat ekstrim. Jadi lebih baik mereka menumpang di rumah keluarga saudaranya dan mereka dapat dana tunggunian atau uang kontrak. 600 ribu per bulan. Kaka, mereka ada solusi itu. Sambil menunggu rumahnya yang rusak berat itu yang tertimbun longsor itu nanti diganti oleh pemerintah. Nah, kecamatan Geger-Bitung ini bisa disebut salah satu lokasi yang agak pedalaman gitu Pak. Nah, bagaimana komitmen dari BNPB termasuk juga dengan pemerintah dan mitra terkait dalam memberikan perhatian Pak terhadap lokasi atau daerah-daerah yang memang agak jauh dari pusat bantuan, dari pusat posko itu sendiri Pak? Ya, justru kita yang tempat-tempat jauh ini yang kita datangi duluan kan. Makanya tadi kan menyampaikan tadi yang pertama, begitu kita belum datang, mereka masih bertanya mau dikemanain kita. Tapi begitu sudah dialog, tidak banyak bertanya, karena masalah dasarnya mereka sudah dapat jawaban. Terima kasih Pak Kepala BNPB atas waktunya.